Dan informasi tersebut disampaikan oleh Direktur Operasional Basara Semar Sekal Pertama Supriyadi pada keterangan pers sore tadi. 10 jenazah berada di Pangkalandun, 4 jenazah berada di Kapal, dan 8 sudah berada di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur. Dari ke-22 jenazah tersebut, 4 diantaranya telah berhasil diidentifikasi dan sudah diserah terimakan kepada pihak keluarga. Pada hari ini yang ke-6, kita telah berhasil mengevakuasi 10 jenazah, 2 ditambah 8, sehingga 2 sore tadi menjadi 10 jenazah yang ada di Pangkalandun ini. Dan sekarang sedang dirapikan, dimasukkan ke peti, mudah-mudahan semua bisa segera terkirim dalam waktu satu jam lagi. Jadi, insya Allah akan segera kita naikkan ke pesawat TN 295 dari TNI AU.